Halo, selamat pagi menjelaskan saya. Ya bayar mereka copyright atau apa, mahal banget kali ya. Makanya. Mereka jangan klarifikasi-klarifikasi. Oh iya, pinter aja ya. Dimana ada, ikan disitu ada kucing ya. Coba aja ya kan. Dan juga tadi kita juga melihat ya, ada dinarkin. Dia mengatakan bahwasannya, dimana ada festival atau di club itu tidak ada narkoba. Festival ya. Festival is actual festival. Festival. Sunda. Festival gak apa-apa ya. Kan dinar emang polos banget, saking polosnya gede banget itu. Iya, impiannya. Impiannya. Yaudah ya, semoga semoga baik-baik saja. Semoga tidak ada yang menggunakan narkoba. Dan selanjutnya bang, ini ada cerita yang katanya pada saat muda tuh dia meraih kesuksesan dan berkelima harta. Namun pada saat tuanya, ya kita bisa lihat banyak sekali orang. Mungkin pada masa mudanya tidak hemat. Jadi pada masa mudanya dia bingung untuk mencari kerjaan seperti apa. Beda emang kalau mahasiswa S2 UI itu ya. Ngomongin masa depan gitu. Ngomongin masa depan, kapan dinikahin, Diana. Oke, tapi ini kita kira-kira siapa sajakah mereka yang sempat dulunya sangat kids. Dan juga kaya raya, tapi sekarang sedang mungkin di bawah. Kita lihat saja nanti setelah satu ini tetap bersama kami di... Misalnya berita siang. Oke, langsung aja ini dia beritanya. Nah, itulah ya namanya karir, kehidupan itu tidak ada yang ngabad, Diana ya. Namanya roda terus berputar. Nah, ketika kita ada di atas, ada di puncaknya nih. Ketika benar-benar banyak banget uang yang menghampiri kita bang. Ada baiknya kalau kita menabung, invest, kayak berhemat. Kadang-kadang kita nggak tahu yang namanya sakit kan. Kadang datang tiba-tiba kan. Nah, kalau misalnya kita lagi sakit, kita ada biaya, itu langkah lebih bagus. Betul. Nah, investasi kayak berlian-berliannya kita, walaupun kita cuma 30 menit minjemnya ya. Iya, tapi kan nggak apa-apa. Ngeliat ini kan jadi, oh mau invest, ah mau nabung buat beli ini. Oh, kalau aku ngeliat ini, ah pengen kogeta deh, gitu. Oh, ya gitu. Itu investasi nggak sih? Kali aja abang di endorse, abis ini kan. Enggak juga tahu juga deh. Tapi pasti gini deh, kita kan lihat ya, dari asasi-asasi senior kita itu banyak yang, mohon maaf, lagi jatuh karena sakit yang mereka derita, seperti Diana bilang ya. Memang nggak salah, bukan aku pengen jualan asuransi, ini begitu ya. Minimal kalau misalkan anda dari pemerintah juga bisa kan. Iya, BPJS. Kita bayar setiap bulannya gitu, biar kita nggak kekuras tabungannya. Dan sekarang juga ada banyak lain dari swasta juga, swasta-swasta punya. Ada banyak sekali jalan ya. Kita bukan ngajarin loh, Ibu-Ibu. Iya, mematik kelajaran juga. Dan ngomongin masalah, ini berlian mahal ternyata ada loh Bang, tarif endorse selebritas kita yang katanya harganya selangit. Yang katanya miliaran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selebritas. Aku dikasih gratis semua, si Aireen, mau dong si Aireen. Ibu-Ibu, yang namanya rejeki itu bisa datang dari mana aja ya. Kalau misalkan anda sekarang lagi namanya belajar masak. Atau mungkin juga pengen anda masukin ke Youtube anda pelan-pelan. Jangan patah semangat. Siapa tau menghasilkan uang dari Youtube. Ada endorsement, ada sponsorship ya kan. Ih, bener banget. Kan kemarin udah panjang tuh karantinanya Bang. Pasti udah banyak dong ide-idenya. Ntar-tar buat TikTok ya kan Bang. Betul Bang. Siapa tau menjadi miliarder kayak para selebritis kita di sini nih. Endorsementnya ya. Sekali ini taruh iklan, miliaran. Langsung aja, ini dia ada miliaran nih. Cek misal. Apa yang berapa Bang? Hah? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati